Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara kembali anda berjumpa dengan Jawa Timur dalam berita Edisi hari ini Kamis 21 Juni 2018 bersama saya Bela Natasya Dan saya Brian Syadewandri selama 30 menit ke depan akan menyampaikan sejumlah berita aktual dari berbagai wilayah di Jawa Timur Dan saudara inilah beberapa cuplikan berita aktual hari ini Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Idul Fitri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo Halal bihalal dengan jajaran pejabat serta karyawan di lingkungan Pemprov Jawa Timur Setelah sempat tertunda 3 hari karena cuaca buruk, logistik belkada Jawa Timur Untuk kepulauan masa lembu sumenep akhirnya diberangkatkan Akibat stok LPG di tingkat pengecar banyak yang kosong Warga di Kabupaten Bojonegoro kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg Tradisi Haul Bung Karno menjadi sebuah tradisi kultural dan keagamaan sekaligus tradisi keindonesiaan Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Saat peringatan Haul Bung Karno di Belitar Jawa Timur Rabu kemarin Megawati Soekarno Putri tak kuasa membendung air mata Saat memberi kata sambutan dalam acara peringatan Haul Bung Karno di Belitar Jawa Timur Melihat antusias warga, khususnya warga Nahdlatul Ulama Dalam peringatan Haul ke-48 Bung Karno di Belitar Jawa Timur Megawati mengaku terharu karena secara sadar dan tulus segenap warga Telah menempatkan Bung Karno di hati sanubari Peringatan Haul Bung Karno yang ditandai dengan acara Kenduri 1001 Tumpeng Yang secara sukarela diberi segenap warga di Belitar ini Ditandai dengan doa dan makan tumpeng bersama Dalam kesempatan Haul tersebut Megawati Yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Menyampaikan terima kasih kepada kaum Nadihin Yang telah menjaga tradisi kultural keagamaan Berupa tradisi Haul yang juga mencirikan tradisi keindonesiaan hingga saat ini Menurut Megawati, Bung Karno memang dikenal dekat dengan para toko NU Antara lain seperti Kiai Haji Hazim Ashari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Dan Kiai Haji Wahid Hasim Oleh sebab itu Megawati tak heran melihat banyaknya warga NU yang sangat mencintai Bung Karno Memang bulan Juni menurut saya adalah bulan spesial bagi Bapak saya Beliau menyampaikan pidato yang dikenal dan diperingati sebagai hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945 Beliau sendiri lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 Dan begitu besarnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Beliau meninggal 21 Juni tahun 1970 Dan beliau dimakamkan di Blitar ini Dalam hal Bung Karno ini, Begawati turut didampingi Ketua Umum PBNU Syed Agil Sirats Ketua Dewan Pengarah BPIP Mahmud MD Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf Dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Putih Guntur Soekarno Selain itu juga tampak hadir sejumlah pejabat negara Di antaranya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono Kepala Badan Intelijen Negara Bin Budi Gunawan Dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar Selamat menikmati